Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mama alesa channel nah guys ini ini adalah rutinitas setiap hariku selain aku editing YouTube aku juga deo sarapan atau delivery order di sini aku jualan nasi uduk lontong sayur sama lontong bubuk online gitu ya guys yang masak si ibuku aku cuma sekedar mendeokan aja di sini sangat membantu keuanganku ya guys ya setiap hari-hari nya nah selain berdeo juga aku setiap pulang kali deo langsung beli sayuran gitu di sini tangganan ku di sini tuh sebenarnya udah simple banget Nah aku itu mau belajar prepare masakan buat satu minggu gitu aku mau lihat lebih hemat mana harian atau mingguan gitu di sini tuh sebenarnya semuanya udah enak ya udah disediain udah disiapin kayak per apa sih namanya perporsi setiap harinya kayak kacang kayak jagung putren apalah itu pokoknya semua sayur-sayuran itu udah diporsi-porsikan sesuai porsi aku sesuai kalian aja juga gitu Nah di sini tuh udah lengkap banget semuanya murah-murah juga cabe bawang itu perbungu cuma 2000 jengkol juga kayak gini 5000 nih sayuran kayak gini aja 2000 2000 wortel semuanya toge kayak gitu 2000 nih bumbu-bumbu kayak gini juga 2000 jadinya tuh enak aja gitu lebih praktis ini dia sayur-sayuran yang udah aku beli aku beli wortel jagung putren kacang bawang bawang putih cabe jagung bayam buncis dan lain-lainnya nah habis itu juga aku beli telur di sini aku beli telurnya di sini cuma setengah kilo aja kayaknya sih lebih gede-gede gitu satu kilonya itu harganya 26500 cuma aku beli setengah di sini harganya 14000 karena lebih gede ukurannya kayaknya setengah kilo lebih gitu Nah habis itu aku juga beli ayam satu ekor di sini langganan aku aku beli satu ekor aja ini abang-abangnya pengen eksis ya di sini aku beli ayam harganya 25.000 aku potong jadi enam berikut sama dalemannya juga kayak ati sama ucus gitu di sini lebih murah lah lebih hemat kalau menurut aku ya nanti si ayam ini aku mau ungkep terus ditolong di kulkas dan akhirnya nanti aku gorengnya satu-satu aja gitu sekali makan goreng sekali makan goreng gitu mam biar lebih hemat aja praktis soalnya kan aku kan eh selain ibu rumah tangga juga editing YouTube sama jualan-jualan deo gitu kan ribet ya mam jadinya nyari yang praktis aja oke ini aku udah selesai beli ayamnya 25.000 ya oke simak terus ya video aku sampai selesai cekidot nah Mams ini ada beberapa belanjaan yang tadi udah aku beli disini aku tadi mau kelihatan ya udah biarin sama emang gak sengah-engah kelihatan ya ini tadi aku beli kacang ini kacang segini 2000 ya Mams ini mau aku pasangin sama wortel ini wortel juga 2000 segini Iya kesukaan cak sama ini juga ada putren atau jagung muda ya buat ditumis atau nanti aku mau buat kose ya ini buat satu hari masak itu 6000 ini udah 6000 sayuran aku tunggu disini ya di depan ya ini sayurannya yang ini selanjutnya aku juga beli sayur bayam ya Mams sayur bayam ini kesukaan anak aku juga ini sayur bayam segini 2000 Mams 2000 sama pasanginnya aku pasanginnya sayur bayam sama ini jagung 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 kecil lah Iya terus yang ini buat ya itu jangan lihat yang ini buat hari ketiga aku beli buncisnya ini buncis itu satunya 2000 tiga bungkus itu 15.000 maksud aku Mams ini segini ini 5000 100.000 ini tuh buat satu hari satu hari ya Mams yang ini hari hari ini hari pertama yang sayurannya gampang lebih gampang musuh terus yang ini hari kedua dan ini hari ketiga buat sayurannya terus disini ini juga aku beli jengkol ketukakan mama disini ada juga bawang aku beli bawang ini satunya 2500 jadi dua bungkus ini tuh 5000 ya Mams juga ada bawang putih ada bawang merah terus ini juga aku beli bawang cabai ini segini 2500 Mams disini aku masih standar lah ya terus aku juga beli cabai karena disini aku makannya barang sama anak aku Mams aku ngakalinya itu si cabai ini aku buat sambal buat sambal itu buat telur selama satu minggu jadi aku taruh di kulkas aja ini ada tomatnya Tomatnya Tentu kak ini Tentu kak ini cak dong tomatnya iya terus disini aku juga beli telur setengah kilo itu kain setengah kilo lebih dia harganya tadi Rp14.000 setengah kilo terus juga disini aku beli bentar ya Mams di sini aku juga beli kepala kakak satu kilo itu 12 eh satu kilo Rp20.000 isinya tiga nih kepala kakak satu kilo isi tiga gede-gede banget itu Rp20.000 terus aku juga disini beli ayam satu ekor ya tadi di tempat pemotongan tadi itu harganya Rp25.000 ya kita ini Rp25.000 itu dan dapet udah dapet sama dalemannya juga jadi kalau di tempat pemotongan deket rumah aku ini ya Mams ini semuanya dapet dari daleman sampai ke ceker-ceker kepalanya juga satu ekor dapet itu satu ekor Rp25.000 murah banget kan Mams ini buat satu minggu persiapan satu minggu nanti si ayam ini aku ungkep terus aku masukin ke dalam freezer jadi tuh kita tinggal goreng tinggal goreng aja ini kalau sayuran kan paling buat berapa hari tiga hari gitu ya tiga hari nanti selanjutnya aku selanjutnya itu nanti masak ayam aja sama apalagi itu ntar ya disini sama sama nugget gitu cuma nuggetnya disini aku belum beli segini aja Mams buat satu minggu ini aku total abis ini belanja sayur-sayuran tadi di tempat sayuran abis mas Rp34.000 telur Rp14.000 Rp49.000 ditambah ini Rp20.000 Rp70.000 ditambah ayam Rp25.000 Rp95.000 sama udah kayaknya segitu aja Mams cuma ada Rp95.000 aja buat satu minggu lumayan hemat ya Mams pokoknya kalian bisa coba deh oke nah ini dia Mams sayur-sayuran sama ikan-ikan yang udah aku susun kayak ikan ayam itu aku taruhnya di freezer sayur-sayuran dibawah segini aja ya Mams videoku semoga bermanfaat silahkan share kalau mau share dan jangan lupa subscribe ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati